Halo teman-teman, kali ini admin ada handphone baru lagi nih dari Samsung S10e. Wah ini keren banget ya. HP mantan flagship dari Samsung yang ukurannya paling mungil. Untuk reviewnya udah admin buatin di channelnya Flash Gadget. Seperti biasa kali ini admin mau bikin review gaming test yang lebih detail. Spesifikasinya ini yang pake versi Snapdragon 855. Jadi kalau buat gaming enak sih. Dan ini segera info admin ngerekamnya pake OPPO Reno6 ya. Keliatan kan modul kameranya. Kita cek dulu suhunya. Ini admin mainnya di suhu ruangan 29 derajat ber-AC. HPnya masih adem. Sekitar 31-33. Kita coba yang bagian depan. Game-nya adalah PUBG Mobile dan Genshin. Game dimulai jam 12.34. Baterainya masih 92% ongoing. Terus ini admin mainnya di brightness agak full ya. Kalau-nya kalau tak turunin nanti dia flicker. Flicker gak sih? Tuh kan flicker. Jadi harus admin mainnya agak brightness-nya agak full ini biar gak flicker. Oke. Kita mulai ya PUBG-nya. Snapdragon 855 harusnya bisa rata kanan ya PUBG ya. Bensin juga nanti seperti apa performanya. Kalau untuk tahun 2021 ini. Skor Antutu-nya sampai 490 ribuan. Mantap sih. Oke. Untuk kecepatan masuk ke PUBG-nya. Harusnya sih cepat. Ya bener cepat. Ya ini bisa ya. Kalau mau dimainin ke Ultra HD Ultra bisa. Cuma kita mainnya di XDR Extreme aja. Terus untuk audio juga ternyata support Ultra ya. Langsung mulai aja. Puternya tadi udah kerekam ya. Udah berkurang aja sih kayaknya. Oke. Untuk Giro-nya jelas gak delay ya. Responsif. Player Giro sih pasti suka nih sama HP ini. Kalau buat main beberapa jari. Nanti kita setting dulu. Oke. Buat player 3 jari sih. Atau lebih. Jelas masih aman. Toskreen-nya. Ini adalah tampilan pesawatnya. Wah. Smooth-nya mantep ya. Eh bukan smooth ini. HDR. Grafis HDR-nya mantep. Dan masih terasa smooth ya. Belum terasa untuk frame drop-nya. Cuma memang ini layarnya kalau bawaannya gak keset ya. Jadi lebih enak dipasangin nanti gores lagi biar lebih gak keset. Ini keset soalnya. Oke. Posisi terjun gini. Masih smooth. Kalau misalnya main HDR Extreme Gini aja enak Tentunya kalau diturunin ke Smooth Extreme Lebih enak lagi ya Dan konsumsi baterainya Pasti lebih awet Kita lutung-lutung dulu Oke dan di awal-awar mana ini Yang akan dirasain untuk gameplaynya Masih smooth-smooth aja ya Ini meskipun udah mulai kerasa sedikit hangat Tapi jelas untuk performanya Masih smooth-smooth aja Lancar banget, gak ada masalah Kontrolnya enak Sensor giro-nya juga responsif ya Gak delay Di settingan HDR Extreme Samsung S10e ini masih Fliable banget buat dimainin Oke dan udah sekitar 10 menit bermain Kita cek dulu suhunya Udah mulai hangat sih Sudah sampai 40 derajat 41 malah Di bagian layarnya Juga kurang lebih sama ya Lebih panas sih 40-41 Tapi overall Masih gak ganggu performanya ya Meskipun panas gini Dia tetep Bisa jalanin game PUBG Mobile Dengan lancar Gak ada masalah Jadi kalau buat main game PUBG Mobile Di settingan SDR Extreme pun Ini S10e Gak masalah ya Cuma nanti yang jadi masalah Pasti di baterainya Yang boros banget Karena cuma 3100 mAh Pastinya Kalau buat main game SD lama-lama gini Jadi terasa lebih boros ya Ini kok langsung banyak mau masuk Yang jelas Kalau buat main game PUBG Mobile Ini S10e Enak banget ya Di settingan SDR Extreme pun Dia masih smooth banget Jadi kalau Sobat sukanya main di smooth extreme Lebih enak lagi pastinya Wah ternyata udah ketemu Player asli nih Baru meng-load supply drop Ternyata udah ada yang nungguin Loh ini kenapa teman admin kok Posisinya kayak gini Asli kaget banget tadi Pas tau-tau Diserang Ditembakin Auto panik dong Ini karena udah mendekati late game Kita cek suhunya ya Panasnya Udah lumayan kerasa sih Di bagian frame-nya Panasnya Sampai 42 Paling panas Sampai 42 Di bagian belakang Kalau bagian depan Bagian depan juga sama Kurang lebih 41 sampai 42 Tadi ada Paling panas Itu tembakin Ternyata Pake Playar Apa Pake akun baru pun Bisa ketemu player asli Oke ini Gak sampe Chicken aja ya Kita udahin aja Game-nya Game berhenti Di jam 12.56 Baterainya Turun ke 81% Wah Lumayan ya Penurunan baterainya Gimana nih Kalau Genshin Impact Kita langsung coba aja Sini Temperatur ruangannya Juga makin turun Makin adem Itu juga berpengalaman Maruh ke suhu panas HP-nya Kita langsung mulai Game Benshin Impact 12.58 Baterainya 80% Tuh Udah turun lagi 80% ya Kita start Seperti apa Performanya Snapdragon 855 Dalam jalanin game Paling berat ini Untuk saat ini Harus mentok dong Kalau mentok Dia minim flicker Oke Langsung kita start Ini untuk kecepatan Masuk ke menu game-nya Aja Lama ya Kita Ternyata Ternyata gak lama-lama Banget Ini yang Kerasanya tuh Pas loading-nya ini Seberapa lama Kalau emang chipsetnya Kenceng Buka loading-nya ini Harusnya lebih cepet Pas buka Bagian gambar Elemen-nya ini ya Mungil-mungil Tapi performanya Powerful sih Pegangannya Kalau buat daily Itu Enak Compact banget Kalau buat nge-game Ya gitu Karena baterainya Lumayan cepet ya Oke Mau langsung Total aja Ini pake settingan apa ya Kita cek dulu Oh udah Di custom dong Ini low 60 fps Jelas enak Kalau settingan defaultnya Dia medium ya Kita coba main Di settingan yang Paling enaknya aja ya Low 60 fps Seperti apa ini Turun kau Kalau pake settingan Low 60 fps Enak banget ini Kita langsung cari monster aja Oke Kalau pas Kalau motion blur-nya Diaktifin Tetep bikin frame drop ya Lebih rekomendat Kalau mau lebih lancar itu Motion blur-nya Dimatikan aja Nge-blur-nge-blur gitu Itu malah bikin Pusing juga sih Kita coba Tetep kerasa frame drop sih Tapi overall masih Masih playable ya Settingan Aduh Padahal low Tapi tetep Frame dropnya Nge-frame-nya lumayan ini Tuh Sampai Kerasa banget Frame dropnya Tapi yang jelas Kalau settingan Rata kiri 60 fps aja Ini frame drop Jadi mending Jangan dicoba Paksain rata kanan ya Karena pastinya Bakal lebih kerasa lagi Frame dropnya Mirip-mirip lah Performanya Sama Kirin 1980 yang Sebelumnya Admin coba itu ya Oke Seperti biasa Kalau Genshin Gak perlu lama-lama ya Paling 10 menit aja Ini udah langsung Kelihatan Untuk performanya Dan penurunan Baterainya Ini aja Main Belum ada 10 menit Panasnya tuh Udah sama kayak PUBG Di mid game Tadi ya Padahal ini Belum ada 10 menit Tapi Suhu panas Sapenya tuh Di tangan Rasanya tuh sama kayak Pas main game PUBG Mendekati mid game Jadi kita cek Suhunya Aduh Kita cek dulu Suhunya Yang paling kerasa sih Bagian frame-nya ya Bikin gak nyaman Digengam Ya 39 Wadah yang 37 40 Paling Panas Kalau di bagian depan 41 Malah Ya Mirip-mirip Di PUBG-nya tadi ya 42 Sampai 42 Malah Jadi kita mainnya 10 menit aja Tuh 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 Udah mulai Kerasa banget Frame drop-nya dong Aduh Oke ini sepertinya Udah Sekitar 10 menit ya Kita udahin aja Game-nya Bener-nya Ya bener pas Game berhenti di jam 1.08 Dan baterainya turun ke 75% Oke jadi Genshin 10 menit Turunnya segitu ya Kesimpulannya Kalau buat mau Menjadiin smartphone Gaming Jelas HP ini Performanya Masih powerful ya Kecuali game Genshin Impact Kalau PUBG Mobile Tadi settingan rata kanan Masih lancar Enak banget Gironya Cuma emang Baterainya yang Mungil ya Karena HP-nya Mungil jadi Kurang enak Kalau buat main game Pasti bakal cepet habis Buat daily Oke lah Masih enak banget Sekitu dulu aja Untuk video gaming test Kali ini Jangan lupa like Share dan subscribe Untuk video selanjutnya Apin pangit Bye bye See ya Just Just Terima kasih.